Halo Sampura Sundur Salamur Barat Sakota kembali lagi bersama saya Henny Sobandi di Queen Art Aquatic Design pada video kali ini saya mau coba tunjukin tutorial cara rescape aquascape yang lama tidak terawat ya Nah ini lagi proses dulu pengeringan ya sebelum lanjut merakit hardscape nya Nah di sini udah mulai kering ya keesokan harinya Nah kita coba lihat posisi hardscape nya Nah ini ini yang jadi masalah hal saluran untuk air terjunnya makanya saya coba bongkar kembali ya dan lihat ternyata ya sedikit berbeda dengan instalasi pada biasanya nah disini saya menunjukin cara bikin salurannya ya kita pakai kenitek nih yang sering kita pakai nah biasanya dipotong miring ya dan kita memakai potongan juga dari pipa akuariumnya Oke sekarang kita coba mulai dipotong ya ini saya pakai ragaji besi ya ragaji besi manual gitu dipotongnya nah potongnya miring ya ke tingkat kemiringannya sekitar 80 derajat ya ini saya percepat sedikit videonya agar memprematurasi ya oke nah udah hampir beres ya kurang lebih seperti ini ya tingkat kemiringannya nah ini tuh kenitek yang sering biasa kita pakai untuk seluruh aneh pipa air terjun gitu nanti di sini juga kita pasangin bikin eh sekat ya sekat nah seperti ini ini sekat untuk air terjunnya nanti kita pasangin itu dari pipa akuarium bening ya yang kita potong nah disini kita harus ratakan dulu untuk meratakan nya bisa memakai korek ya ataupun gas api gitu nah disini saya pakai air hot gun ya itu banyak sih alternatif untuk ke agar si ininya tuh apa rata gitu agar rata itu bisa pakai api ya korek gas gitu nanti juga nanti kalau udah sedikit panas itu gampang nanti buat kita ratain itu nah kayak gini nih ini udah udah agak panas jadi kita gampang gitu ngeratainnya nah ini tuh untuk sekat nanti ya sekat untuk di keniteknya gitu nah contohnya kayak gini ya ini tuh nanti kita potong lagi sesuai ukuran dengan keniteknya nah oke kita potong dulu sebentar ya nah kurang lebih seperti ini ya ini pun belum sama ya ukurannya ini saya cuman mencontohkan aja nah seperti ini nih dilihat dari dalamnya kayak gini nih ya kurang lebih lah ini kurang bawah sih sedikit aduh jatuh bentar guys nah oke kita coba tunjukin lagi ya nah tinggal dimasukin aja kesini nanti si sekatnya kita sesuaikan saja dengan ukuran ininya ya ukuran keniteknya gitu nah ini jangan terlalu bawah atau jangan terlalu atas ya kurang lebih seperti ini ya nah lubangnya kayak gini ya nah ini tuh buat ini ya buat memperderas gitu tarikan dari semburan dari mesinnya gitu nanti si air terjunya masuk dari atas nih masuk dari atas nanti didorong sama air ya oke ini saya mau coba potong lagi ya sesuai ukuran dan videonya akan saya percepat ya nah seperti inilah kurang lebih ya kita masukin lagi kayaknya udah sesuai dengan ukuran nih cara pasangnya jangan terlalu atas ataupun terlalu bawah ya ya disesuaikan juga nih seperti inilah contohnya enggak terlalu atas enggak terlalu bawah ya nanti ini teh berpengaruh juga sih untuk itu kesemburannya gitu oke sekarang saya mau coba lem ya agar permanen si sekatnya gitu agar enggak bergeser kesana kemari gitu saya mau coba di lem di lem permanen gitu oke nanti juga saya mau kasih ini ya di double lagi gitu kasih serbuk keramik powder itu untuk memperkuat lagi daya rekat dari lemnya gitu ya Nah di sini saya pakai bebas sih mau pakai serbuk apa aja yang penting bisa nutupi gitu setelah-setelah diantara potongan itu potongan dari keniteknya gitu ya Nah kita tinggal kasih lem aja kalau udah dikasih double ya Oke kita coba lem ya kurang lebih seperti itu ya Oke saya percepat dulu sebentar nah kurang lebih ya seperti ini harus rata ya semuanya tertutup gitu sih rongga-rongganya nah kurang lebih seperti ini nih saya coba lihatin lagi aduh lempel lempel masih belum kering nih guys nah ini kurang lebih seperti ini ya Nah nanti si pasirnya masuk dari atas didorong sama mesin gitu ini hampir ini ya standar gitu standar untuk pemasangan instalasi ini ya instalasi air terjun gitu Oke kita coba nanti pasangin ke waktu ke ininya ke tebingnya gitu ya Nah seperti ini saya mau coba pasangin lagi ini bekas ini ya bekas settingan orang-orang dulu gitu yang pertama setting itu nah disini saya tugasnya enggak benerin benerin semua instalasinya termasuk set setup semua gitu ya termasuk instalasi tank sama planting ya planting tanaman Oke sekarang saya mau coba pasangin lagi ya Nah seperti ini ya bentuk ke nite tadi kita pasang lagi ke instalasi sebelumnya gitu asalnya nah ini seperti ini ya coba kita balik kita berdiriin lagi hardscape nya nah nanti udah dari sini saya mau lanjut ngerakit ya ngerakit karena ini harusnya semua hancur ya mungkin udah kelamaan di air mungkin ya Oke saya mau coba ngerakit lagi dari awal ya mungkin nanti bentuknya akan berubah dari settingan awal Oke tapi disini mungkin saya akan mempercepat ya atau enggak enggak saya rekam gitu secara full cuman ini saya nunjukin aja untuk ngerakitnya ngerakitnya itu saya pakai matras box ya box seukuran dari tanknya itu ini box triplex yang dilapisi dengan lakban lakban agar si lemnya itu enggak mudah nempel ke triplex nya ya biasanya lakban itu sering kita pakai karena untuk antisipasi si lem itu nempel ke triplex jadi hardscape mudah dilepas ya kalau udah udah jadi gitu ya Oke sekarang saya mau langsung ke hasil rakitan saya ya Oke saya mau tunjukin dulu ini reviewnya nah seperti ini ya hasil dari rakitan yang tadi ya lain itu asal bentuk asalnya bentuknya kayak gini ya cuman saya rubah lagi agar lebih apa ya lebih rapih lagi gitu nah disini saya pakai lem lem Korea ya atau lem G ya semacam lem itulah lem yang sering kita pakai gitu dan sedikit ditambah bonsai bonsai ya Nah seperti ini penampakannya Monggo disimak oke sekarang kita lanjut ke pengetesan air terjun nah disini saya sudah sediakan akuarium atau tank yang kemarin ya bekas pakai nya itu ini asalnya akuariumnya itu penuh dengan kerak pokoknya berkerak dan Alhamdulillah bisa saya bersihin dengan cairan porcelain ya yang biasa dipakai buat lantai itu Oke sekarang saya mau coba masukin hardscape nya ya ini dibantu dengan mamangadi Oke ini saya mau masukin dulu hardscape yang tebingnya dulu lalu dilanjut dengan hardscape yang sebelahnya ini tuh cukup mudah ya untuk pemasangannya karena cukup ringan juga yang Oke seperti ini ya pemasangan hardscape nya Oke sekarang saya mau coba pasangin mesin pompa nya ini mesin pompa yang berkekuatan 1200 1200 liter per jam ya Oke saya mau coba juga pasang lampunya pasang lampu nah ini pakai lampu Candila ya Candila series S600 Oke saya mau nyalain lampunya nah seperti ini ya maaf nih agak kesilauan ya agak terang nanti juga eh enggak terlalu silau nah sekarang saya mau isi airnya oke saya percepat ya agar ini nih agar mempersingkat durasi nah disini saya juga masukin pasir silikanya sambil isi air sambil masukin pasir silikanya secukupnya sekitar beberapa senok karena ini kan cuma ngetes aja ya oke kita percepat lagi videonya nah ini cahaya udah mulai ini ya udah mulai soft nih oke kita tunggu sampai penuh nah airnya sudah mulai penuh ya oke ini saya mau nyalain juga ya untuk kompanya biasanya sebelum nyalain pompa saya suka colok dulu si lubang waterpolnya gitu biar nggak gelemungnya nggak ngebawa pasir ke atas ya biasanya nah ini sambil dinyalain sambil dicolok biasanya nah seperti ini ya nyala air terjunnya tapi saya rasa ini masih belum apa ya masih masih normal gitu ya deh saya coba benerin dulu ya di belakang layar nanti ada perubahan di segi tebing air terjunnya nah seperti ini ya tebing air terjun sudah kita double lagi agar penyebaran pasir itu lebih merata oke saya nyalain lagi nah ini sepertinya sudah mulai ini ya untuk penyebaran pasirnya itu udah mulai merata nah kurang lebih seperti ini ya hasil air terjunnya cukup normal ya oke sekarang saya mau lanjut ya review dulu ketang sebelum lanjut kita review dulu oke nah hasilnya seperti ini ya kurang lebih ya oke sekarang kita lanjut ke instalasi tank ya ini sih hardscape nya saya mau keringin dulu ya Nah ini setelah udah keesokan harinya si tanknya udah siap ya udah siap kita pakai dan hardscape nya pun udah kering Nah sekarang saya mau coba pasangnya pasang instalasi tank untuk awal itu saya pakai bakteri starter ini saya tebar lebih semua dasar tank nya ya oke udah ini saya langsung pakaiin pasir ya harusnya sih dipakaiin dulu rumah bakteri gitu itu lebih recommended lagi cuma ya berhubung keterbatasan ini ya eh bahan-bahannya gitu jadi langsung kita timpah saja pakai pasir ya ini saya pakai pasirnya pasir malang eh udah hampir selesai nih oke sekarang saya mau masukin hardscape nya ya ini tebing utama kita masukin lebih dulu nanti dilanjut ke hardscape yang kedua ya yang sebelah kirinya gitu oke setelah resepnya terpasang lalu saya pasang juga pompanya ya ini pompa untuk air terjunnya nih berkapasitas 1200 liter per jam ini saya pasang di belakang ini ya di belakang tebingnya gitu kita sembunyiin agar nggak terlalu kelihatan gitu menghalang pemanangan itulah oke sekarang saya tambahin lagi pasir ya untuk menutupi bagian bawah gitu ini kan ada pipa ini ya pipa saluran air terjunnya jadi saya pertebal lagi untuk pasirnya gitu nah sekarang saya lanjut ya untuk pemberian pupuk dasar saya sebar bagian depannya depan belakang juga saya kasih ini rencananya mau dikasih tanaman karpet ya untuk bagian belakang nanti saya kasih tanaman stem ya tanaman stem plain nanti juga bagian belakang sehat pertebal lagi dengan pasir tapi sebelum saya pertebal saya halangin dulu ya pakai spon ini ya spon putih ini tuh untuk menjaga agar pasir tidak apa ya tidak uruk gitu ya uruk tidak longsor ke bagian depan gitu jadi saya halangin dulu pakai spon ya di bagian-bagian tertentu nah udah udah beres semua baru saya timpah lagi dengan pasir ya dan tidak lupa juga memberi pupuk dasar karena bagian belakang itu saya mau kasih tanaman stem ya oke kita pertebal juga untuk bagian depan dan kasih pupuk dasar lagi nah ini saya pakai hegae sen ya nah ini pertebal lagi pakai pasir hegae seperti ini ya oke kita coba juga bagian belakang ditambahin lagi pasir ya agar sedikit menanjak ke atas gitu ya oke nah setelah pasirnya sudah terpasang ya semuanya lalu saya lanjut ke pemasangan moss ya di tatakan bonsainya ini yang pertama saya pasang ya yang pertama saya pasang yang dulu moss di tatakan bonsainya ini cukup beri sedikit lem aja di tatakannya lalu tempelin mossnya moss yang saya pakai jenis sweeping ya moss sweeping yang saya pakai nanti di tebing-tebingnya juga saya kasihin ya mossnya gitu untuk penyeimbang cuman ini enggak direkam full ya sedikit saya skip untuk pemasangan moss moss oke oke kita skip ya nah seperti ini ya ini tebing-tebingnya sudah mulai terpasang moss sama mossnya moss moss weaving oke kita pasang dipasang di bagian-bagian tertentu untuk penyeimbang saja ya cuma sayangnya saya nggak sempat bawa ini ya bawa buce palandra jadi harus lebih bagus sih pakai buce palandra jadi ada pengkombinasian gitu oke Mas Bro sekarang kita isi air ya untuk eh pemadatan pasir gitu ya ini kan mau dipasang ini ya pasangan eh pasangan mau dipasang tanaman karpet jadi kita isi dulu air sedikit aja untuk pemadatan pasir oke sekarang kita lanjut nah ini tanaman stem dulu ya ini apa ya water spirit kalau mau salah ini nama ilmiahnya ceratopteris ya gitulah pokoknya ya saya pasang ini di kanan dan di kiri ya saya pasangin agar serasi gitu oke ini sebelah kanan juga saya pasangin ya nanti juga dikombinasi dengan tanaman tanaman stemplen lainnya ya Oke kita coba percepat ya Nah ini udah mulai masuk ke pemasangan airgras ya airgras ini dipasang merata nanti dilanjut dengan pemasangan Monte Carlo nah seperti ini ya ini lanjut bagian tengahnya saya pakai ini nih Monte Carlo Oke kita percepat lagi ya videonya Oke ini Monte Carlo terakhir kita pasang sesudah ini saya mau pasang varian ini ya varian tanaman pemasangan stemplen kita coba semprot dulu ya untuk mosnya karena untuk pemasangan stemplen itu cukup lama jadi agar enggak kekeringan kita semprot dulu mosnya Oke kita lap juga agar terlihat jelas Oke sekarang kita isi lagi airnya untuk memadatan pasir bagian belakang ya Oke kita isi 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 nah segini mungkin ya udah cukup Oke kita lanjut ke pemasangan stemplen ya ini macam-macam jenis ya aduh lupa lagi pokoknya macam-macam jenis stemplen Oke kita isi lagi air dan lanjut ke pemasangan stemplen bagian kanan sama sih kanan kiri disamain ya Oke kita lanjut lagi isi air Nah kalau udah agak penuh saya sedot lagi nih buang lagi airnya untuk pengambilan ini nih sampah organiknya ya dan sekaligus untuk penjernihan air ini untuk awal ya nanti juga prosesnya pasti ada pengurasan lagi misalkan sehari dua hari nanti ada pengurasan lagi Oke kita isi sampai full nah sekarang udah penuh lanjut ke pemberian pasir di sini saya pakai gelas ya biar cepat gitu biasanya akan suka pakai senok ya saya nah disini saya coba langsung pakai gelas biar cepat nih Nah udah langsung keisi Oke kita nyalain mesinnya dan lanjut ke video review Oke sebelum lanjut ke video review saya mau ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton di channel Queen Art Aquatic Design jangan lupa like comment share dan subscribe subscribe satu dukungan dari kalian sangat berarti bagi kita disini Oke Sampurasun sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax